Apabila anak kita atau tetangga kita yang tidak tahu bahwa dia mimisah, tapi obatnya tidak tahu, dia langsung saya ngelocok, boleh saja kita ambilkan sirik dan masukkan ke dalam hidup. Mulai hari Minggu sampai dengan hari Rabu, 4 hari ke depan, kita Pertamina EP Vild Pendopo bersama dengan Komrel dan CID Sona 4 menggelar acara pelatihan dasar herbal bagi ibu-ibu dan lompok kelompok tani di lingkungan sekitar wilayah operasi Pertamina Pendopo Vild. Dan harapannya dengan pelatihan ini, kelompok tani ini bisa mengetahui dasar-dasar herbal sehingga mereka akan bisa mengaplikasikan untuk peningkatan kesehatan dan kesadaran akan penggunaan produk herbal untuk menunjang peningkatan kesehatan mereka dan anggota keluarganya. Jadi dari pelatihan ini diharapkan nanti kita akan bisa menghasilkan sebuah produk yang bisa dimanfaatkan dalam sebuah kemasan tertentu yang diharapkan ini akan bisa bukan hanya sekali paket buat hari ini untuk hari ini namun itu bisa lebih awet sehingga mempunyai penggunaan yang relatif panjang dengan metode-metode yang akan diberikan oleh narasumber kita yaitu Dr. Yanti. Harapan ke depan juga mudah-mudahan sih dengan pelatihan ini nanti bisa ditingkatkan lagi kepada pelatihan tingkat lanjutan di mana pengetahuan dan pemahaman dari peserta pelatihan akan semakin meningkat dan yang utama adalah bagaimana meningkatkan kesadaran tentang penggunaan produk herbal dan syukur-syukur akan bisa meningkatkan tarat kehidupan masyarakat khususnya binaan atau kelompok tani yang menjadi binaan Pertamina Pilbendoko. Dalam pelatihan dasar herbal di Kabupaten Pali ini, para peserta diberikan pengetahuan tentang herbal dengan mengenali tanaman herbal yang bermanfaat bagi manusia. Jambu terung bisa itu adalah obat, diare, dan kecantikan. Ternyata herbal sudah begitu akrab bagi para peserta. Bahkan saya menemukan beberapa jenis herbal yang menjadi karimpan lokal bagi masyarakat Sumatera Selatan. Luar biasa bukan? Mengenal, mengolah, dan memanfaatkan tanaman herbal menjadi fokus dalam pelatihan herbal dasar. Di PPMP Kabupaten Pali ini, semua telah tersedia dengan sangat baik. Berkat adanya dukungan dari PT Pertamina Lurokan, Zona 4, Pendofofil, yang berkomitmen menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif secara keekonomian dengan herbal. Ini adalah resep dari tanaman obat yang terdiri dari pegagan, kumis kucing, dan seletrik untuk mengatasi darah tinggi. Pada postes kali ini, saya menguji pengetahuan para peserta pelatihan herbal dengan memberikan soal-soal seputar pengetahuan herbal dengan cara melihat langsung kepada tanaman obat yang ada di pondokoga. Dengan mengikuti postes, diharapkan para peserta dapat mengingat kembali materi apa saja yang sudah disampaikan selama pelatihan dengan cara melihat langsung tanaman obat dan juga mengenali jenisnya, kemudian hasilnya, serta bagian mana yang digunakan sebagai obat. Setelah ditiriskan, nah ditiriskan selalu beberapa waktu sehingga air yang ada agar lebih mudah pada saat pengeringannya. Menggunakan, tutup warna hitam ya. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Silahkan ikut bergabung dengan teman-teman yang lain ya. Gimana, Bu, jualannya hari ini, Laris? Alhamdulillah. Silahkan, Bu. Bukan keuangan-keuangan, Bu. Jadi, Ibu-Ibu, Ibu Sutarni ini adalah contoh yang bisa memberikan kita inspirasi bahwa ternyata mengolah tanaman obat untuk menjadi jamu itu bisa menjadi mata pencaharian. Ibu Sutarni setiap pagi keliling jamu. Sehingga bisa membantu juga menyehatkan masyarakat. Luar biasa ya, Bu Sutarni. Tetap semangat ya, Bu. Semoga semakin berkembang jual-jualannya. Dengan antusiasme dari para peserta, saya yakin herbal akan menjadi sebuah keyakinan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dan ternyata bahan-bahan yang sudah diujikan kepada manusia persediaan. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, mari kita jaga kelestarian tanaman herbal dan pemanfaatannya. Semoga semakin berkembang jual-jualannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.